Sahabat topi miring dimanapun berada Jadi teman-teman yang punya HRV Seperti ini Suatu saat pasti akan terkendala Di EPB atau Electrical Parking Brake Jadi letak saklarnya disini Nah ketika ini kita pasang atau kita Lepas Kita bebaskan ya dia Indikator P nya berkedip Kemudian indikator P warna kuning Dia akan menyala terus menyerus Walaupun posisi sudah kita Clear kan sudah kita lepas Atau kita pasang Nah permasalahan-permasalahan ini Satu saat pasti akan timbul Di anda pemilik Honda HRV Atau mobil-mobil yang sudah mengadopsi EPB atau electric parking brake Jadi kita sudah main tombol lagi Tidak main tarik-tarik atau main Di kaki sana di tekan-tekan Atau main gini-gini tidak Jadi sudah elektrik Ya Sekali lagi kita Ambil gambarnya lebih dekat Nah ini Sangat dimungkinkan Sangat dimungkinkan nanti ketika parkir Di tempat di kantong-kantong parkir Di parkiran atau di apapun Di tempat manapun parkir Dia akan ngunci dan tidak bisa Dilepaskan Tidak bisa di Free EPB nya Jadi ketika itu terjadi Tidak ada solusi Selain Cari info mekanik terdekat Untuk melakukan tindakan darurat Seperti apa Ya tentunya dengan Mengganti Sementara Sensor EPB Seperti ini ya Yang ini Yang kita masuk saklarnya Paling sering bermasalah ini Jadi kita akan langsung Melakukan penggantian Saklar EPB Electric parking bag Untuk Honda HRP Karena kita sudah Scanning ya Curan Berarti kan arusnya itu tidak sampai Karena apa Arus tidak sampai itu Dia berhenti disini Dan tidak bisa Mengindikasikan ke sana Bahwa Rem sudah terbebaskan Jadi kita akan melakukan Pembebasan Atau penggantian Yang ini Agar Rem Kembali Bekerja Dengan aktif EPB nya Yuk Apa saja yang harus kita lakukan Setelah melakukan Scanning ini Tentunya kita akan Persiapkan Suku cadang Kemudian kita akan Melalui Melalui proses Pembongkaran dulu Kemudian nanti kita akan Tayang ke terus Sampai selesai Cara resetnya juga Ya Langkah Pertama kita harus Melepas bagian ini Ini ditarik aja ke atas ya Kita ambil Simulasikan saja Nah ini kita tarik ke atas Seperti ini Nah jadi letak Permasalahnya Tadi Saklar ini Teman-teman Kopi miring Semuanya Ini kita lepas ya Oke Agak Susah ini Karena tangan satu Ya sudah lepas Seperti ini Nah selanjutnya Disini ada skrup Satu Dua Tiga Empat Disini ada Empat skrup Jadi kita lepas Dengan menggunakan Obeng yang pendek Seperti Ini Ya dan Empat baut Disini sudah kita lepas Jadi sini dua Disini dua Kemudian Saklarnya Kita tarik ke bawah Seperti ini Nah ini wujudnya nih Ini dia Ini dia wujudnya Saklar EPB Yang sering Dikeluhkan Yang sering Dipermasalahkan Oleh pemilik Honda HRV Sering macet Tiba-tiba Setelah dilepas Seperti ini Suku Cadang Sudah kita siapkan Untuk penggantinya Kemudian kita Kita akan pasang Pengganti Yang baru Ya Ini yang lama Akan kita kondisikan Di satu tempat Disana Nanti dilaci Kemudian yang ini Penggantinya Kita akan coba Pasang Secara masanya Gampang banget Tinggal tempel aja Seperti ini Di depan ada Knock Setelah dipasang Seperti itu Tinggal dibaut Saja Setelah terpasang Disana Soket Kita kembalikan Ini kita simpen Disini ya Nah Kemudian soketnya Dipasang kembali Sampai ada Suara klik Nanti dia akan Terpasang dengan baik Oke Sudah Terdengar suara klik Nah Sekarang selanjutnya Kita akan melakukan Reset Untuk Mengembalikan Menormalkan Kembali Kita biarkan Seperti ini Nah Sekarang engine Kita nyalakan ya Kita Tekan Satu kali Disana sudah nyala Sudah siap Nah berarti kita Tekan pedal rem Baru nyalakan sekali lagi Untuk Men-starter mobil Nah Itu kendalanya tuh P kuningnya Masih menyala Nah sekarang kita akan Aktifkan kembali Fitur yang ada Di EPB ini Dengan cara Menekan pedal rem Kemudian kita Tekan ke bawah Tiga detik Lepas Nah setelah itu Kita tarik ke atas Tiga detik juga Cukup Maka disana Sudah Selesai Jadi prosesnya Sudah selesai Nah sekarang Tinggal Kalau kita mau coba Ini kita Lepas ke bawah Untuk melepaskan Piringan Dispirik yang belakang Kita tekan ke bawah Disana sudah Manti Dan juga ada suara Bergesit di belakang Itu indikasi bahwa Motor sudah bekerja dengan baik Nah sekarang Kita akan aktifkan lagi Disana sudah Menyala Nah prosesnya Selesai Gampang banget Kalau mau nonton-nonton Saya terus sama masa ini Bisa ya Dimiring ke sitik Nah jadi Miring topinya saja Otaknya selalu lurus Selalu Membantu Mengasih solusi Buat teman-teman Yang punya mobil Dengan beragam Keluhannya yang komplek Ya Tapi miring Selalu ada setiap hari Saklar IPB Down Selesai Ya Kita coba sekali lagi Pedarim kita tekan Cara mengaktifkannya Ditekan Kemudian Sana masih menyalah Ini kita tekan ke bawah Maka disana Sudah mati Dan siap untuk berjalan Untuk memasang kembali Tekan Ketika sedang parkir Ini tarik ke atas Langsung Gak usah makin-makin lama Gitu saja Sana sudah Aktif Selesai Sampai jumpa lagi Di video-video tutorial kami Selanjutnya Bersama topi miring Dan mas topi Topi jengging Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati